100 juta lah Semoga bisa nyampe segitu sih Kadang ngerasa Tahun-tahun klien juga nanti Yang bakal membeli jasa asitek Sebenernya jasa asitek itu tidak mahal Jangan joki, nah itu paling penting jangan joki Soalnya aku pernah lah pengalaman joki Sekali Bukan joki sih lebih ke Kalau dikasih kesempatan boleh lah buat belajar Nama aku Vini, mahasiswa arsitektur Angkatan 20 Kenalin, nama aku Rauni, aku mahasiswa Arsitektur Angkatan 2019 Oke, perkenalkan nama saya Aljabat Nazir Muhammad, saya mahasiswa arsitektur Yogyakarta Angkatan 2020 Oke, kenalin nama aku Vira, aku mahasiswa arsitektur Angkatan 2021 Oke, perkenalkan nama saya Yanuananda Putra, mahasiswa arsitektur Angkatan 20 Halo, kenalin nama aku Fajar Mazalindo Bisa dipanggil Fajar Aku salah satu mahasiswa arsitektur Di Yogyakarta, Angkatan 19 Halo, nama aku Tasya Angkatan 19 Apakah mahasiswa arsitektur wajib bisa gambar? Kalau bisa gambar Mungkin harus ya Kayak itu semua orang bisa gambar ya Tapi kalau bisa gambar bagus itu Gak harus gitu Mahasiswa arsitektur itu Gak wajib bisa gambar Tapi tidak buta warna Sebenernya gak wajib bisa gambar sih Asalkan bisa menuangkan apa yang dipikiran itu Kedalam sebuah gambar Jadi keliatan jelas Kalau menurutku wajib Gak wajib sih Yang penting bisa gambar aja Karena alesannya dari gambar itu Adalah bahasa seorang arsitektur Jadi untuk mengutarakan Mengutarakan Apa namanya Mengutarakan pikirannya itu melewati gambar Wajib bisa gambar sih gak Tapi wajib Punya kemampuan untuk Mau belajar gambar Wajib bisa gambar sih Soalnya itu kayak jadi kealian buat kita sendiri kan Bisa gambar iya Tapi buat jago gambar gak harus Setelah lulus pilih jadi arsitektur Atau lanjut studi Atau berahli profesi Yang pertama mau magang dulu sih Cari pengalaman dulu Abus itu baru lanjut studi S2 Mau ngelanjutin ke profesi arsitektur Kalau gak pilihan kedua mau se-VPK Masuk tentara Kayaknya mau lanjut profesi dulu Maunya lanjut studi, profesi Untuk keinginan sih pasti Akan lanjut arsitektur Akan melanjutkan sebagai profesi Jadi arsitek profesional Gak ada rezeki mungkin bisa lanjutkan ke S2 Bekerja Mungkin sementara waktu bekerja ya Nanti terus lanjut ambil profesi Berapa gaji yang diharapkan ketika jadi arsitektur? Lumayan besar lah 2 digit itu udah harapan yang saya inginkan Kalau aku sendiri sih mikirnya Berapa ya Mungkin harusnya 50 Semoga bisa nyampe segitu sih Random aja mungkin 5-15 Berapa ya sebulan per proyek mungkin ya 100 juta lah Diferencinya sih Sekitar Ya 50-100 gitu 100 juta boleh 50 lah Baru lulus gitu Aku harap Gaji pertamanya 5,5 Abis itu Abis itu Pilih Pilih bekerja di perusahaan Imbian Atau bikin perusahaan sendiri Saya ingin bergabung di Urban Indonesia Itu adalah CV atau perusahaan milik Rinduan Kamil yang domisilinya ada di Bandung Pengen punya perusahaan sendiri Kalau sebelum punya perusahaan sendiri Mau gabung ke perusahaan manapun sebenernya gak masalah sih Apa ya? Sebenernya belum ada sih kalau perusahaan Imbian Kayaknya kalau buat sekarang kerja di perusahaan Imbian sih Belum tau, belum kepikiran Mungkin kalau baru lulus join dulu ke perusahaan buat belajar gitu kan Tapi ya nantinya pengen punya perusahaan sendiri sih Paling kalau cari perusahaan seadanya aja yang Ibaratnya kalau ada hiring ya aku coba masukin CV Cuman kalau ada pilihan buat bangun perusahaan sendiri Itu nanti dulu biar ada pengalaman dulu ikut perusahaan orang dulu Pertama sih buat pengalaman itu aku pakai perusahaan yang aku mau tuh perusahaan Sinarmas Abis itu dari situ kalau bisa nanti bikin biro sendiri, bikin biro sendiri Kalau dari saya sih lebih prefer sebenernya buat perusahaan sendiri Tapi kalau di awal sih harus pastinya cari pengalaman dulu sih Kepengen buat dimasukin sih atau buat cari pengalaman sih Kayak wika, wika salib, ih salah-salah maksudnya wika ya karya gitu Atau pas kita gitu sih mas Tipologi apa yang dibutin? Landscape, cocok sama Indonesia gitu tropis, banyak tumbuhan Tipologi kalau bangunan yang aku suka sendiri residential Residential itu kayak bangunan tempat tinggal Yang aku suka kayak apartemen, kos atau enggak rumah tinggal Kalau buat sekarang itu tertariknya ke landscape sih Sama ada tertarik juga di interior Saya mengambil tipologi environment yaitu tentang lingkungan dan kawasan Kalau tipologi dari saya sih lebih ke landscape Karena untuk mata kuliah saya sendiri yang sudah menjurus ke bagian landscape Untuk saat ini di semester 4 dan 5 Aku lebih suka ke perumahan Atau ke bangunan yang Spacenya kecil-kecil atau tiny space Suka di landscape Karena asik aja mainin tubuh-tumbuhan Terus ya kita bisa ngatur channel kayak Ya kayak di taman itu mas asik aja kalau landscape tuh Kita masangnya asik Terus tanggapan pada orang-orang yang menjual desain dengan harga murah Hebat sih Soalnya bikin desain tuh kayak Harus mikir yang bener-bener Capek gitu Masuk langsung dijual murah-murah kan Ya gimana rasanya Tapi ya terserah mereka sih kalau mau menjual murah Balik lagi sih ke orang yang masing-masing Soalnya kalau soal harga itu kan sebenernya kayak Menilai desain kita juga gitu kan Agak ini ya sebenernya agak Riskan juga karena Harga yang mereka tawarkan itu Dengan kualitas yang mereka miliki itu Tidak menjamin sebenernya Kalau dijual murah itu sebenernya gak menurunkan harga sih Jadi tergantung sebenernya kan kalau desain itu gak sekedar desain aja Yang pertama tuh cari klien dulu ya Klien biasanya berawal dari teman Nah dari teman itu biasanya teman itu suka minta harga murah Jadi untuk pengalaman pertama Namanya cari pengalaman dulu Jadi gak apa-apa harga murah dulu Tapi setelah itu nanti kalau misalnya udah Jadi arsitek yang lebih bagus Lebih berpengalaman baru gajinya lebih naik Gak menghargai pendidikan arsitektur Karena sekolahnya aja udah mahal Terus alat-alatnya udah mahal gitu Pas terjun ke dunia kerja malah dibayarnya murah gitu Merusak pasar ibaratnya Menurut saya mereka tidak menghargai desain mereka sendiri sih Kayak mereka udah capek-capek Ngerjain desain yang sebenernya tuh udah bagus Dan bisa dikasih harga lebih Tapi sama mereka cuma dikasih harga kecil atau rendah sih Menurut saya sia-sia sih Kayak gak tepat lah kayak gitu tuh Harusnya lebih dihargai lagi Dan lebih pede sama isinya sendiri Pernah ngerasa salah pilih jurusan gak? Ngerasa salah jurusan pernah sih di semester 1-2 Terus pas udah masuk ke semester 3-4 tuh ya Udah mulai menikmati Nah 5-6 ini ya akhirnya bisa berbawur sama orang-orang Kadang ngerasa salah pilih jurusan Kadang enggak Kalau masalah pernah atau enggaknya tuh Di awal-awal masih pasti pernah sih mas Pernah sih? Apalagi dulu waktu semester awal-awal Enggak pernah sih sejauh ini Karena emang dari dulu pengen masuk arsi Enggak, enggak Aku seneng di arsitektur Pesan dan kesan buat caranya Para mahasiswa arsitektur Tetap semangat Walaupun tugas yang kalian miliki Dan studio yang SKS-nya lumayan tinggi Mengganggu jam tidur kalian Tapi setelah lulus Itulah jawaban dari hasil semua penjagaan sekalian Pesannya arsitektur itu seru Bisa eksplor banyak hal Jangan takut-takut Jangan raku Jangan kepikiran hal-hal yang enggak-enggak gitu loh Pokoknya jalanin dulu aja Nanti tuh pasti bakal ada jalan keluarnya Harapannya rajin, rajin-rajin aja Terus jangan fokus ke satu hal Tetap belajar hal-hal yang lain Jangan joki Nah itu paling penting jangan joki Soalnya aku pernah, pernah lah Pengalaman joki Sekali Bukan joki sih Lebih ke dibantu orang Kalian tuh harus semangat Dan Kalian harus menjalankan Keputusan kalian yang udah kalian ambil Dan itu bukan keputusan yang salah Tetap semangat Belajarnya Buat semuanya deh Buat persiapan yang lain-lain Semangat semuanya Semangat Karena pasti Akan melewati banyak tantangan Semua jurusan pasti ada tantangannya masing-masing Pasti bakalan capek Yang penting semangat Siap-siap aja sih Siap mental Siap duit Siap waktu Dan jaga kesehatan Tertarik gak kerja di gilmar? Pengen sih Abis keliling-keliling tadi terus Pengen ya Boleh juga nih gitu Kalo dikasih kesempatan boleh lah Buat belajar Uh itu kayaknya Menarik sih mas Interes Aku tertarik Alasannya Karena Aku dateng kesini juga sambil liat Liat itu Karena tempatnya besar Terus orang-orangnya juga seru Terus untuk produk-produknya sendiri Aku suka Bagus Mungkin kalo udah tau nih habis ini Menelusuri selup-buluknya Mungkin bisa deh Aku kan orangnya fleksibel Jadi ya kalo misalnya rezekinya disitu ya Boleh-boleh aja Insya Allah